Intro Masih bersama kami di Halo Presisi, Presiden Joko Widodo membuka konferansi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center hari ini, Rabu 11 Oktober 2023. KTT AIS Forum 2023 dihadiri oleh negara-negara pulau dan kepulauan guna membangun solidaritas antar negara. Konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 dihadiri oleh negara-negara pulau dan kepulauan dan diikuti oleh 51 negara dan 9 badan internasional. KTT AIS Forum 2023 merupakan forum atau wadah untuk mengatasi permasalahan bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Negara yang menjadi bagian dari forum ini diharapkan dapat berkolaborasi, menangani isu-isu pembangunan berkelanjutan termasuk seputar sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, polusi laut, manajemen darurat, dan peningkatan perikanan berkelanjutan. KTT AIS Forum 2023 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutan ya, Presiden menyampaikan KTT AIS sangat penting untuk membangun solidaritas antar negara-negara kepulauan. Yang mulia, para pemimpin dan ketua delegasi AIS Forum, pimpinan dan delegasi organisasi internasional, Selamat datang di Bali. Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah KTT Pertama AIS Forum, sebuah forum untuk penguatan kolaborasi antar negara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut bukanlah pemisah antar daratan, tapi laut justru pemersatu antar daratan, laut justru perekat dan penghubung antar daratan. Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, terlepas besar atau kecil, terlepas maju atau berkembang, kita berbagi tantangan kompleks bersama yang saling kait-mengkait dan saling terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Jika kita membuang sampah di daratan, belum tentu sampah tersebut berpindah ke daratan di belahan dunia lain. Tapi jika kita membuang sampah di lautan, maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan manapun di dunia. Oleh karena itu, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. Dan KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat tiga hal yang perlu kita dorong. Yang pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Yang kedua, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Yang mulia, kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang secara konsisten terus Indonesia suarakan, baik di KTT G20 tahun lalu maupun di KTT ASEAN dan KTT AIS tahun ini. Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana ibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Dan Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir, marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi, walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah. Let us work and work together. Dan dengan ini, saya nyatakan KTT pertama forum negara-negara kepulauan dan negara pulau dibuka. HOTRI pimpin upacara serah terima jabatan Kasat Binmas, Kapolsek Batam Kota, serta pelantikan Kabak Lok dan Kapolsek Bengkong Polresta Barelang. Bertempat di Aula Anindita Lantai 2 Mapolresta Barelang, upacara serah terima jabatan Kasat Binmas, Kapolsek Batam Kota, serta pelantikan Kabak Lok dan Kapolsek Bengkong Polresta Barelang digelar pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Kegiatan dipimpin Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugrohotri, serta dihadiri Wakapolresta Barelang, AKBP Syafrudin Semidang Sakti, PJU Polresta Barelang, Kapolsek Jajaran dan Personil Polresta Barelang. Upacara serah terima jabatan dan pelantikan berdasarkan surat telegram Kapolda Kepri nomor STR garis miring 535 garis miring 9 Romawi garis miring KEP garis miring 2023 tanggal 22 September 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polda Kepri ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan penandatanganan berita acara sertijab serta penandatanganan fakta integritas. Sesuai dengan surat telegram Kapolda Kepri, pejabat Polresta Barelang yang melaksanakan serat terima jabatan, yaitu Kasat Bin Mas dari AKP Mangiring diserahkan kepada AKP Tuti Elf, jabatan Kapolsek Batam Kota dari AKP Beti Novia diserahkan kepada AKP Sudirman, kemudian pelantikan jabatan Kabaklok, Kompol Hipal Tua Sirait, dan Kapolsek Bengkong, Ibtu Dodi Bashir. Kapolresta Barelang, Kompos Polnubrohotri menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian pejabat lama selama bertugas di Polresta Barelang yang dinilai cukup baik, serta mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru yang diminta untuk segera menyesuaikan diri. Tim Liputan Polri TV Halo Presisi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!